Oke Kok gak mau tutup Oke Kita akan Instalasi server Tadi instalasinya pakai flash disk Sebetulnya Flash disk ini Kalau Mau dilihat dalamnya flash disk ini Dalamnya banyak file buat install Kalau biasanya Kalau kita masih belum tahu tekniknya Satu flash disk satu ISO Kalau ini satu flash disk isonya banyak Caranya Buka browser Chrome Buka tab baru Software yang saya install supaya bisa satu flash disk banyak installer Namanya ventoi Ventoi Yang biasa di Aldo gitu ya Si Aldo Ya bisa jadi Jadi kalau saya ngajar Biasanya saya kasih tahu Pakainya ventoi supaya flash disini bisa banyak file ISO Jadi kita bisa milih Mau bebian kek Mau Ubuntu, mau desktop Masukin sini semua udah siap Pake tinggal colok Tinggal milih nanti mau yang mana Kalau yang benerannya kayak gitu Cuman disini Ini saya colokin aja ini kesini Oke Nanti kita ngambil ISO nya dari sini Kita masukin ke mesin virtual Gitu ya Gagak kedetek Ini gak kedetek nih Eh kedetek kali ya Ini ya Ventoi Klik aja ventoi Itu ada banyak ISO ya ISO apa aja sih gak baca Ada debiannya ya Ada debiannya ya Ada debian satu biji Sisanya Ubuntu Ubuntunya ada yang server ada yang desktop Gitu ya Udah Sekarang kita akan install server disini Masuk ke mana sih Virtual box Ya klik Kita bikin mesin kosong Baru Karena tadi mesin kosong baru ya New Kasih nama mesinnya apa aja lah Mesin apa nih Mesin coba-coba Ya bener mesin coba-coba Kalau saya punya kebiasaan gini Kalau kebiasaannya ono Biasanya saya kasih tau sistem operasinya apa Versi berapa Terus saya kasih kode Kosong Maksudnya mesinnya belum disol apa-apa Ya udah mesin kosong aja bro Mesin kosong ya udah Kosong Mesin kosong Oh gitu Gak apa-apa sih Kirit banget gitu Gak apa-apa sih Jadi Nanti Kalau kita mau ngutak-ngutik oprek Mesin kosongnya kita copy Jadi mesin yang kedua Yang kita oprek mesin kedua Jadi mesin kosongnya gak dioprek Jadi yang berarti ya Terus sekarang Isu omits dia gak detect Kita klik aja coba Bisa gak di klik disitu Other Other Gak keluar Gak keluar Oh gitu caranya Masuk ke Ventoy Masuk ke Yang servernya di atas Yang kedua Yang kedua Kok gue ada dua desktop sih Ngapain juga gue simpen desktop Ubuntu 24.04 Ya udah ntar aja udah di delete Ini juga bisa jadi yang Debian juga bisa jadi server ya Ini tergantung aliran agama mana yang kita pakai Udah gitu Udah gitu udah haliran agama soalnya Saya biasa pakai Ubuntu Kenapa? Karena Ubuntu itu gampang Kalau punya nyali Silahkan coba Debian Kalau punya nyali lagi Silahkan coba FreeBSD Itu lebih bagus lagi Tapi susah Kalau gak biasa Kalau saya ngajar Supaya yang diajarin gak punya kepala Saya pakai Ubuntu Gitu ya Udah ya Open Udah Yaudah Usernamenya dikasih nama Ono aja ya Siapa Onno Passwordnya 12345 Pakai password yang paling bagus ya 123456 Itu terbaik di dunia itu Oke lagi ulang Host namenya mesin kosong Ini terkasih ada tanda seru coba Klik tanda serunya apa tuh Lihat Nah ini ada tanda seru Oh iya Kenapa dia ada tanda seru Kenapa kasih tanda seru apa dia Oh kayaknya gak boleh ada spasi Oh gak ada spasi Tuh jadi ilangan Install in back Oh dia install in background dia ya Saya baru ngeliat yang ini nih Baru tau Ini baru ya Iya baru Gara-gara kemarin salah install kan Ya itu sih Gue format Ini laptop baru di format kemarin Ya udah Jadi saya juga baru ngeliat virtual box baru Next Next Saya gak tau nih Sekarang memorinya Karena memorinya lumayan gede Saya punya 16GB di laptop ini Kita bisa gedein lah Sampai 4GB gak apa-apa 4GB 4GB Ini 4.000 4.000 4.000 Oh ya udah Bending diganti disitu bener Pinter lu Kiriin lu gak mau Kiriin disini aja Ini 4.000 Ini 4.000 Ini 4.000 Processornya kita kasih 2 aja Ini kan 1 core Saya punya 4 core ya Saya kasih 2 core biar kita agak kenceng Next Create virtual harddisk Nah ini dia kasihnya cuma 25GB Tadi harddisk yang saya colokin 500GB loh Oke Kalau 25GB itu pas-pasan banget buat mutak anti-koprek Minimalnya paling enak Kalau kita mau agak napas 100GB Kalau mau agak napas ya Kalau punya data banyak udah di atas 100 lah Sekarang kita Kalau 25GB kekecilan Tapi sistem operasi keinstall Tapi kalau buat mutak anti-koprek jadi gak enak Kalau saya kasih 100 aja ganti 100 Ke giri lagi 100 Eh 1000 itu mah Oh iya ke banyak Udah 100 aja Udah 100 aja Bentar Udah next Udah finish Udah Jalanin Oh langsung jalan dia ya Ya udah ya Ini Kalau apa sih namanya Si installer Keluar Kayak gitu tampilannya Bisa digedein gak Gedein Gedein Klik Ya Ini klik aja X Ini X lagi Oke ini jalan gak gak Oh ini jalan Jamin dulu Ubuntu 24.04 Ini 24.04.1 ya Aduh Tiba Ini 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 orang server jadi server tuh jadi dia kayaknya dia minta supaya ada GPU apa segala macem lah oh langsung jalan tapi dia oke oke sekarang kita milih ini pelan-pelan aja yang ngerjainya ya ini pertanyaan yang pilih bahasa apa inggris biasakan bahasa inggris ya ntar mau bakal kuliah sama saya lagi gak semester depan yang ethical hacking apa segala macem ya jadi saya udah bikin soalnya soalnya bahasa inggris jadi ntar soal-soal dari saya bakal bahasa inggris semua biar lu pada dapet rejeki dolar kalo pake bahasa inggrisnya rejekinya cuman rupiah udah rupiah isinya koruptor udah next makanya selamat lu pada punya wapres gibran kan enak continue ini dan nah stop dulu diem ini dia kasih pilihan umutu server atau umutu server minimalis kalau yang kita pilih untuk umutu server ya kalau minimalis bukan buat orang soalnya orangnya jadi gak bisa masuk kita gak bisa login ke situ jadi kalau yang yang bagus umutu server enter dan nah dia minta IP sih jadi sebetulnya oh salah ini gak apa-apa lah biarin lah gak apa-apa gak apa-apa gak gak jadi dia minta IP jadi kondisi kondisi si virtualbox tuh gini ini kan ada ada internet dari sini nih sebenarnya oke terus virtualbox punya router sendiri dalam virtualbox routernya akan ngasih IP 10 itu tadi kalau kebaca kan 10.02 ya 10.02.15 kalau IPnya dari sini 192.168 jadi pas ngeliat IPnya saya langsung tahu saya bukan dapet IP dari router dari si router di dalam di virtualbox konsekuensinya si server gak ngomong langsung kesini sebetulnya dilewatin router dulu nah kalau kita bikin server kalau kayak gitu itu bagus kalau buat user user kan ke internet gak akan ada orang yang masuk ke dalam komputer yang user kalau buat desktop tuh orang gak akan masuk jadi pakai IP 10 sekian-sekian gak masalah kalau kita bikin server kita pengen orang bisa masuk ke server kan harus dapet IP yang dari sini nah itu caranya di virtualbox harus dibikin bridge ini virtualbox nya NAT settingnya tadi masih NAT iya NAT tadi tapi gak apa-apa kalau nginstalasi sih gak apa-apa kita gak apa-apa dia bisa jalan dengan kondisi NAT gak apa-apa nanti setelah NATnya beres kita pas instalasi beres kita matiin nyalain lagi diganti NATnya jadi bridge itu buat server kayak gitu udah lanjut dan proxy proxy itu kalau kita punya server yang buat ngambilin konten ke internet namanya proxy kita perlu set karena ini gak ada dan lagi nah dia sekarang lagi ngedownload repository nya si ubuntu dari internet ke sini supaya dia bisa oh udah udah keambil tuh supaya dia bisa nginstal nginstal software segala macem jadi taktik yang biasanya ada di linux dia akan butuh daftar software daftar software itu adanya di repository dia ngedownload dulu daftarnya ini lagi download tadi daftarnya di download nanti kalau udah ke install daftar udah ke install nanti kita tinggal kalau nginstal apa-apa jadi gampang gitu ya ini gak ada di window ya di window gak bisa kayak gitu di window jangan khawatir tapi gak tau window belakangan kayaknya mulai insap kayaknya mulai bisa kayak gini dikit dan nah ini yang jadi masalah besar ini ini kita use entire disk jadi semua haris akan kita pake itu yang pertama yang kedua kata-katanya adalah setup disk disk as LLM group eh salah LVM group LVM itu punya masalah nih LVM itu gini karena bekerjanya jadi kita pasang server ada harddisknya oke kalau harddisknya habis kita colokin harddisk baru ke sini nanti harddisk yang lama akan melihat harddisk baru ini terus dijadiin harddisk tambahan jadi si user gak perlu tau user gak perlu tau tau-tau harddisknya tambah gede aja LVM itu gitu kalau tambah kalau dua dia nampah gede tambah lagi nampah gede si user ngeliatnya sebagai satu harddisk jadi buat si admin enak satu harddisk aja cuma yang jadi masalah dengan LVM kayak gini adalah kalau ada harddisk yang rusak satu saya format semuanya hancur semua kalau kita harddisknya pisah-pisah rusak satu yang rusak aja yang kita buang gak usah di format yang lain masih hidup kalau yang normal kalau yang bukan LVM kalau LVM caranya gitu jadi kalau saya buang dulu setup LVMnya dibuang ke bawahin spasi nah terus ya panah ke bawah lagi done ini done lagi ini continue deh sebenarnya target ini masukin your name ono deh ke bawahin nama server ini server aja username nya ono lagi ke bawahin passwordnya password yang paling bagus di dunia aku bawahin lagi 123456 oke enter done ini skip Ubuntu Pro nya di skip nah ini perlu banget install SSH server spasi oke karena kita masuk ke dalam server ini pakai SSH jadi harus di install dan ke bawahin lagi udah ini kalau kita mau install software macam-macam silahkan di install sini cuman rencananya saya pakai komputer yang tadi saya pengen install cat GPT lokal sebetulnya tadi jadi kemaksa karena itu layar gak nyambung tadi kenapa ya tadi ya kabel ini tapi jalan disini berarti ini berarti ini konektornya konektornya butet ya yaudah itu beli 15 ribu perak doang sih karena 15 ribu perak jadi gak jalan ya ya nasib dan ini kalau kita mau install software macam-macam biasanya saya gak pernah itu udah gak di skip aja nahudah dia install sekarang kita akan coba saya akan coba kasih lihat nanti akan saya coba kasih lihat ini ya cara install LLM sekalian jadi kita bisa bikin cat GPT lokal di komputer ini cuman gak bisa di jalanin saya udah punya pengalaman jelek satu komputer saya udah kebakar jadi siang namanya cat GPT itu butuh ngitungnya parah banget karena terlalu parahnya motherboardnya kayaknya kebakar kayaknya prosesor juga motherboard prosesornya kebakar jadi udah hilang satu komputer mudah-mudahan yang jebol cuman grafik kartnya doang soalnya kalau LLM akan akan memakai grafik kartnya gila-gilaan dan juga akan maras banget sampai mati komputernya mati semua jadi ini saya akan coba install cuman jalaninnya ngeri-ngeri sedap gak berani sih sebenernya takut laptopnya kebakar kalau LLM itu minimal berapa prof? nanti LLM banyak modelnya yang paling kecil modelnya sekitar 4GB kalau masalah gak gede sih 900GB tapi ya ngitung yang gila ngitung yang gila apa tuh kalau mau bagus dia mainnya ke GPU jadi dia harus pasang GPU dia ngambilnya GPU sih sudah ya dan kemarin kayaknya dia GPU-nya jebol langsung GPU saya kan GPU bekas komputer game punya anak dia udah padahal kemudian masih bagus ya tapi dia gak suka kasih bapaknya jadi kalau udah anaknya suka bapaknya yang makin kasihan ya bapaknya udah bekas anak semua udah kita terbakar lagi kira-kira gitu coba ini sambil nunggu kan sambil install coba buka tab baru wih siap buka tab baru nah buka tab baru browser aja browser GPU yang biasanya kita pakai bukan GPU grafik biasa sih sebenarnya kalau GPU yang itu bisa kita pakai juga coba Nvidia ini ada image Nvidia card card atau yang cardnya biar jadi bukan lambangnya ini bentuknya kayak gini ya kan bentuknya kayak gitu ini kelihatan ada corokan HDMI segala macam situ kan kalau kita pak mainan buat LLM segala macam belinya bukan CPU ada HDMI-nya sebetulnya GPU yang khusus GPU aja dan harganya lumayan sekitar 5 juta atau 4 juta 5 juta lah ada yang bisa lebih sih contohnya gini Nvidia card Tesla jadi ini nggak ada ini kalau kita lihat ini 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 tidak ada colokan apa-apa nggak ada colokan videonya jadi itu betul-betul buat ngitung doang jadi yang kita butuh kayak gini-gini ya oke coba kita lihat harganya berapa bosak ada berapa 700 euro 1 euro berapa coba hitung 700 euro berapa rupiah nggak usah dimatikan aja deh tutup aja tutup berapa ya 700 800 800 itu 800 euro berapa rupiah 13 juta ya jadi harganya udah di atas 10 sih yang kita butuhin kayak gini ya parah ya oke harganya di atas mumpul terbiasa ya padahal kartu doang kan nyebelin sih asli dan saya pernah nyebelin satu kalau orang kan eksperin banyak eksperin banyak jempol ya udah mau diapain ditaruh aja udah udah jadi ganjar pintu habis deh ini masih yang murah ada yang lebih mahal lagi jangan kuatir jadi kartnya lebih mahal daripada motherboard daripada komputer komputer kita paling 4 juta kartnya bisa sampai puluhan juta kayak gitu gitu ya terus ya sip dan ini penting banget soalnya kalau lama kayak ini kita nggak bisa nggak bisa cepat ngitung buat LLM segala macam gitu jadi mainan AI duitnya kenceng sih sebenernya kenceng banget ngeri listriknya juga kenceng loh adik-adik main gini sekarang ini jepret iya belum bisa ngejepret jangan aja token yang diisi kalau pakai token kayaknya terjauh sekali oke coba lihat deh udah saya mana ceritanya ada di bawah 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 yang atas lagi sip oke masih ada pertanyaan lagi nggak oke saya kasih lihat cara nginso LLM-nya ya nanti kalau udah selesai kita praktekin oke naik ke atas eh naik ke browser browser lagi klik buka tab baru ini kalau mau ngisen bisa nyoba di komputer masing-masing cuma hati-hati jangan sampai meleduk itu aja kayaknya saya termasuk orang yang pertama komputer yang meleduk gara-gara e-lele gajat GPT sendiri tapi yang paling enak kemarin yang saya coba nih ya ini saya udah pasang lagi di rumah satu buat terjemahin buat nulis segala macem oke sih jadi kemarin saya terjemahin misalnya teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris jadi kasih perintanya cuma gini translate to English oke ini teks bahasa Indonesia saya cekrek langsung keluar bukan langsung ya butuh waktu soalnya kan saya gak pake gpu jadi butuh waktu saya demin terus dia keluar translateannya jadi enak sih oke masuk ke onocenter.org.id slash wiki itu enter aja ini advance itu bawahnya lagi oke kontrol ini di ini aja ini ada klik ini ada yang titik-titik never translate this site sekarang cari di kontrol plus plus kita cari LLM enter oke kebawahin kebawahin nah itu ada olama install ubuntu 2404 eh itu ini lama yang olama ya olama jadi ada dua ada olama ada lama yang olama itu open source open source itu free kalau yang lama itu nempel sama cat GPT jadi dia akan nempel ke cat GPT konsekuensinya kita nanti perlu bayar langganan ke cat GPT kalau yang olama kita gak perlu bayar langganan kita bisa pake udah buat nginstall caranya gak ini control plus terus deh lagi nah pertama kali kalau nginstall kita cuma nginstall yang itu aja nih install CURL CURL diinstall yang netlusnya gak perlu sebetulnya CURL diinstall kebawahin naikin ke atas pelan-pelan aja nah yang itu ada CURL FSSL HTTP segala macem install SH itu ngedownload script SH nya kita download script nya terus ada ada tanda vertikal SH jadi script yang kita download kita jalanin jadi itu akan nginstall olama dan ini gak lama nginstallnya oh bentar nginstallnya kemudian olama surfnya jalan itu server siap beroperasi cuma server olama itu hanya bisa beroperasi kalau ada model nah ini modelnya olama pool lama 3 itu model yang kalau gak salah sekitar 4 giga besarnya jadi diambil modelnya kalau run model yang udah diambil itu kita jalanin jadi kalau jalan itu udah kayak cat GPT tapi bentuknya terminal di komputer kita bisa nanya persis kayak cat GPT bentuknya terminal di komputer aja bukan grafik kita bisa bilang tolong translate apa segala macem kasih teksnya nanti dia translate udah soal gitu dong ini soalnya cepet banget sih sebenarnya eh lama sih ini soalnya 4 giga itu aja nah cuma lama 3 itu bahasa inggris dia nanti kalau kita tanya segala macem dia keluarin bahasa inggris semua tidak bisa nanya dalam bahasa indonesia sih cuma dia akan keluarin bahasa inggris semua nah kalau kita pengen kita masukin bahasa indonesia keluar bahasa indonesia lagi kita harus download lagi model yang bisa bahasa indonesia oke back lagi itu ada tulisan olama bahasa indonesia ini ada tiga tiga yang bahasa indonesia ada jaya code ada bahasa 4b chat sama lama 31 rec in indo cuma yang bahasa 4b chat kayaknya dia sudah ngelubah kayaknya versinya dinaikin sama dia jadi kayaknya harus saya update lagi kemarin ada yang ngelapor mono ini udah gak jalan ya gitu kalau orang kan bisa ngeupdate namanya diganti sama dia karena dia bikin versi yang lebih bagus lagi gitu kalau ini yang bagus yang bahasa 4b chat itu bagus bahasa indonesia jadi kalau kita tanya bahasa indonesia dia jawab bahasa indonesia lagi dan dia dari diantara tiga yang paling bagus yang tengah itu cuma ini kayaknya dia lagi ngeupdate lagi kayaknya orangnya cukup tradisi untuk jadi untuk bisa dapat model-model kayak gini kita harus punya mesin GPU yang tadi harganya belasan juta baru kita bisa bikin model itu kalau enggak kita gak bisa lama banget soalnya bikinnya kalau enggak gitu res ya jadi kita bisa bikin beginian sih bisa kebakar paling keren gitu kayaknya belum pernah ada yang kebakar kecuali orang yang kebakar ada yang bertanya lagi coba kita lihat selesai mana selesai yang belum nah ini udah kebawahin panah kebawah lagi reboot now itu install servernya jadi kalau kita udah reboot kita akan coba install olamanya tapi kita ganti juga supaya dia enggak dapat IP 10 kita dapat IP 192.18.8 disini itu masih 10 harus dimatiin dulu soalnya oke coba mencet enter masukin ono enter 1 2 3 4 5 6 enter oke kita mati ini komputer cara matinya sudah-sudu dulu enter 1 2 3 4 5 6 perintahnya apa shut down spasi dulu minus H spasi no pilihan lain perintahnya half 4 huruf doang H oke udah mati sekarang kita ganti virtual box panah ke itu setting setting network itu ganti nutnya jadi bridge terus coba advancenya bisa dibuka panah advance itu pastiin cable connected ya udah cable connected aman dia oke sekarang jalanin run lagi kita akan coba install lama-lama tapi caranya kita nge-remote dari komputer yang ini jangan di server langsung pakai terindahnya server soalnya gak bisa copy paste kalau kita remote dari laptop ini masuk ke server kita bisa kopas jadinya tapi rencana awal tadi itu ya tapi gagal apa gue harus beli yang mahal ya telah lu kredit di mobile sering ini kita nge-check IP address doang sih sebenarnya password coba cek IP address perintahnya apa if config oh if config gak ada belum ke install coba enter gak ada dia tuh lihat harus install netos dia bilang bisa sih sudo apt install netos enter password harus sering matian ya gini ya oke clear lah ya tulis clear biar enak if config enter 094 ya 192 168 094 di sini disini lebih gampang lihat itu masih susah sudah 094 ya oke masuk ke terminalnya komputer laptop ini oke enter clear ssa spasi ono add 192 168 094 nik nanti 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 oh gak mau connect sih gila các nanti harus dipancing oh bayang 40 tadi salah ya 2008 musik ya 8 ule delight 88 94 Yaudah itu salah Yes, tulis yes Password Nah kita masuk ke server Tapi bukan dari layar yang itu ya Kita dari komputer lain masuk ke dalam server Oke, clear layar Sudho su Enter Biasain kalau kita mau install apa-apa Panik Panik APT update Enter Kita akan coba install Ini ya Masuk lagi ke sana Bukan, bukan Ke browser, browser, browser Back dulu Kita cari contekan Biasain kalau misalnya buat cari contekan Kalau saya kebetulan nyontek contekannya saya simpen di wiki Jadi saya punya kebiasaan Mau oprek notek hatik Karena ona suka lupa Dicatat semua Yang dioprek di wiki Dan nanti Tiap tahun Segala macam kan berubah nih Orang kan sobat berubah-ubah Nanti kelihatan wikinya berubah juga Oke Masuk ke olama install Ubuntu 24.04 Oke APT install Si itu diambil Sampai situ boleh Net toolsnya udah kita install duluan Gak apa-apa Kita install ulang Gak apa-apa Masuk ke terminal Oke kanan Paste Gak mau Paste Puts Ini Hah Ini Eh Ada 200 sih Ya Enter Si URL udah Ya udah Masuk lagi ke sana Browser Kita cari contekan Kebawahin lagi Nah ini diambil Dari Si URL sampai SH Sampai SH Yang kunjung Emang bisa gitu ya Bisa Coba Keluar yang ngacoknya gak Oh gak Oh bisa Tadi kenapa ngacok Tadi ada yang itu gak Keblok gak atasnya Enggak ya Ya udah Enter Jadi dia nge-download Installer Ini modul Langsung di-download Dan dia akan Si ulama akan jalan Kayak gini Si ulama surfnya Langsung jalan sih Jadi si servernya Akan langsung jalan Habis ini Setelah itu Kita harus ngambil model Kalau mau bahasa indonesia Kalau mau bahasa indonesia langsung Bisa ganti Bisa ganti Jangan Kita coba Percobaannya ya Habis ini Percobaan Kita akan coba Nginstall yang ini Yang bahasa tadi Ini kan Ini kan Ini udah jalan nih Biasanya Ulama surfnya udah langsung jalan Cuma kan poolnya lama tiga Lama tiga itu bahasa inggris Males kan Jadi kita akan Ke yang bahasa indonesia Kita coba yang ini Ini dia Ini poolnya Kayak gini caranya Nah cuman Ini kemarin laporannya Dia ganti Jadi saya harus masuk dulu ke sini Coba Masih sama gak sih Oh berubah namanya ya Berubah nih namanya Wah dia kasih nama Tidiga Tidiga Wah gila Soalnya harus Nyari cara Ngedownloadnya nih Jadi bahasa 4B HF Kan yang tadi cat ya Ini HF Waduh 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 Pantesan kebakar loh Tau gak kenapa Device nya CUDA CUDA itu yang Nvidia GPU yang khusus yang tadi itu CUDA Jadi dia Untuk ngitung dia butuh Kudanya di install Si Ono gak punya kuda Kebakar yang ada Jadi itu masalahnya Ini dia bikin kacau nih Ada gak cara yang gak pakai kuda Kalau gak jangan ini dah Ngeriah Bikin kebakar Ini aja yang lama 3 Rack Indo ya Ini kayaknya Gak sebagus yang itu Gak sebagus yang itu Teman Ya ini Indonesia juga Kalau yang Jayakot Itu keluarnya Suka bahasa Inggris Oke kita coba yang ini aja ya Oke Ambil Di kanan Terminal Oh masih 41% Sampai sini ada pertanyaan gak Lama nih ke download Gila ya Gerung gitu Lama banget ya Ini baru lamanya doang Belum model Modalnya bakal lama banget sih Kayaknya bakal lama Nunggunya ntar Sekarang gak berapa 12 menit Pertanyaan Pertanyaan Gak ada Aman Gak tau Cuman yang sisanya Lebih bodoh Jadi saya berasumsi Kemungkinan dia gak butuh kuda Karena lebih bodoh Ini asumsi doang ya Harusnya baca sih Cuman lagi males baca Tapi nanti dia akan bilang sih Disini akan bilang bahwa Ini komputer gak ada Apa Gpu nya Dia tahu Harusnya sih Kalau dia tahu Dia gak ada Gpu nya Dia gak akan maksa Buat pake kudanya tadi Harusnya Cuman gak tau kenapa Dia kayaknya maksa Yaudah kalau maksa Ya komputernya kebakar Jangan dong Ya kan kayak gini ya Maksudnya selama kebakar ya Ini downloadnya juga bakal lama Ini kan gak segede yang model ya Ini bakal lama sih Gitu Ya ini coba ngasih liat aja Ini bakal saya liat juga sih Bentar Ini coba ngasih liat doang Bahwa kita bisa bikin cat GPT lokal Gitu Kalau Nah yang Akhirnya Kita sering pake Pada sering pake cat GPT gak sih Tiap hari Tiap hari pake cat GPT Nah Berarti kan sih Kita butuh cat GPT lokal ini butuh Soalnya kan cat GPT kan gak pinter-pinter banget Konsumensinya kita harus bikin Data tambahan Supaya hasilnya Jadi lebih bagus Jadi kalau kasih prom kan Kita udah mulai kasih promnya Satu kalimat doang Atau ngerendeng banyak kalimat Banyak kalimat kan Nah Sebetulnya Ini Saya lagi ngoprek Belum berhasil Kalau situ pada bisa ngoprek juga Ya keren sih Saya butuh orang yang bisa ngoprek kayak gituan juga Soalnya Jadi gini cara yang dipake Ini kan Kalau kita harus bikin modelnya Si L Olama Kita butuh Kuda Butuh GPU Karena kita gak punya GPU Taktik yang dipake Coba buka browser Buka tab baru lagi Masuk Olama Olama Spasi Rag R.A.G Ya Klik gambar Ini saya lagi percobaan ya Ini kategori percobaan Pengennya sih ada yang nyoba kayak gini juga sih Supaya Saya gak ada temennya soalnya Ngoprek sendirian kayak orang gila Udah Jadi lu pada kan tinggal terima ilmunya dari Ono doang ya Yang sengsaranya Ono doang Nah Rek ini kira-kira ini cara berpikirnya Kalau sekarang Kondisi sekarang Supaya cat GPT-nya pintar Promnya gak cuma satu Kita kasih prom Tolong buatin apa Dengan kondisi ini Gitu kan panjang promnya ya Nah Kata-kata kondisinya ini 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 Kita bikin otomatis Jadi kita bikin Kita kasih prom cuma satu kalimat Terus dia tambahin sama dia Ada mesin tambahan yang buat tambahin prom Nah ini Caranya pake rack Jadi kita Tekniknya kita augmented Kita tambahin Kita augment Augment itu tambahin Jadi bentuknya kayak gini Paling gampang Makin belah Bukan Jadi bukan memori cat GPT Kita bikin database tambahan Nah orang-orang pada ngembangin ilmu Tekniknya kayak gini nih caranya Jadi yang normal Ulama tuh yang ini Yang normal Orang Ngasih Jadi ini ulama Ulama ngasih respons ke orang yang nanya Yang normal Orang nanya langsung Orang nanya langsung ke ulama Langsung keluar Terus supaya hasilnya bagus Pertanyaan orang ini dibikin panjang Semua kondisinya kita kasih tau Supaya hasilnya bagus Nah sekarang Caranya kita bikin alat yang seperti ini Ini software tambahan Kita nambahin software Di software ini kita masukin file-file pdf Buat data-data yang kita butuhin Semua file pdf kita masukin Misalnya kita pengen fokus Tentang Apa? Tentang sejarah Dan kita punya banyak buku sejarahnya pdf Ya udah buku sejarahnya dimasukin ke database ini Jadi caranya kalau ada orang nanya Dia akan ngeliat ke database buku-buku ini Yang kira-kira terkait sejarah Yang terkait itu ditempelin semua ke promnya Promnya dikirim ke ulama Jadi kita tetap cukup nirim satu kalimat aja Nanti dari database ini kita masukin Nanti promnya masuk ke ulama bukan satu kalimat Satu kalimat plus Apa yang kita ambil dari database Jadi tekniknya kayak gitu Contoh yang benar-benar jadi duit Ini jadi duit beneran Duitnya kenceng Bisa ratusan juta Caranya gini Ini Eh kemarin yang ikut ITCAM bro Siapa? Ngeliat si ini gak? Arifal Arifal ya Nah Si Arifal itu jadi duit udah Jadi kalau Jadi si Arifal jadi duitnya kira-kira gini Dia bikinnya kayak gini Sama ulama Cuman ini datanya Dia kerjanya buat Bank Indonesia Merjain buat Bank Indonesia Bank Indonesia butuh bikin peraturan-peraturan Bank Indonesia Supaya peraturannya tidak salah Salah bikin Dia masukin dong Semua peraturan-peraturan sebelumnya dimasukin Semua peraturan Prosedur yang sebelum-sebelumnya dimasukin semua kesini Jadi kalau kita ngasih perintah Dia udah punya database tambahan Tentang peraturan-peraturan Prosedur yang sebelum-sebelumnya Jadi pas kita ngasih perintah Ditempelin yang peraturan sebelum-sebelumnya Masukin kesini akibatnya jadi bagus banget disininya Dan sesuai dengan peraturan yang lama Nggak akan bertolak belakang Dan ini duitnya kenceng Kayak gitu Contoh yang ada di Tangsel ini lagi mau dikerjain Tangsel mikirnya sederhana aja Banyak sekali orang suka Jadi kalau ke kantor Ke kantor pemerintah Ke perusahaan apa Biasanya orang datang Butuh bantuan Help Help desk Jadi misalnya Nggak usah jauh-jauh lah Ini sebelah tuh Kan dia ini dealer mobil Orang datang pertanyaannya kan sederhana nih Saya butuh mobil kayak gini Tolong kasih saran dong Gitu kan Dan itu kan mobil itu spesifik Buat dealer itu aja Tentunya si dealer itu kan punya Data-data tentang mobil-mobilnya dia Masukin aja itu data-data semua ke dalam sini nih Di Tangsel juga sama Orang datang Misalnya Pertanyaannya ini belum aja sih Pertanyaan goblok banget Misalnya gini Nih pegawai Tangerang Selatan Pengen cuti Cuti kan harus ngisi form Dia nanya Formnya yang mana Yang harus gua isi Kan harus Nggak semua orang tahu Formnya yang mana kan Nah paling gampang Nanya ke mesin Nanti maksudnya jawab Formnya kayak gini nih Kalau buat cuti Kalau misalnya buat perjalanan dinas Formnya yang mana Nih formnya Minta tanda tangan sama siapa Nih tanda tangan sama si ini Segala macem Jadi pertanyaan-pertanyaan Blon-blon kayak gitu Tanpa perlu nyari orang lagi Udah ada semua datanya disini Gitu Kalau kita nanya itu Langsung ke ulama Kalau olamanya nggak bisa jawab Soalnya olama nggak punya pengetahuan Tentang prosedur di tangsel Form di tangsel Dia juga nggak tahu Kalau buat produk Mobil yang ada di sebelah Apa aja Dia nggak tahu Jadi terus kita bikin Yang database Buat yang kebutuhan lokal Terus kalau ada orang nanya Dia nanya dulu kesini Nanti database ini Dikirim kesini Jadi olama fungsinya Cuma bikin Supaya bahasanya bagus Selesai Jadi si olama Fungsinya bikin bahasa bagus Sebetulnya Tapi dari sisi pengetahuan Dia blon Dia pengetahuan Goblok Cuma bahasanya bagus Itu Kalau si Gemini Sama cat GPT Dia ternyata Browsing juga Jadi dia ngambil ke internet Data-data Jadi datanya dia bagus juga Kalau kita kan orang Nggak punya duit Gimana caranya dengan kondisi Nggak punya duit Tapi jadinya bagus Nggak caranya gitu Terus ya Ini Ini dicari sih hari ini Kalau Kalau mau iseng Pelamar magang di Disko Bintangsa Nanti Diterima nih Kayak gini ya Itu Sip Coba kita lihat Sama ada ceritanya Ini udah jalan ya Kita harus download model Kita download modelnya Mana Oh ya Oh ya Nah Gp Gp Nah Dari Dari Pakai doa ini Itu jangan percaya sama dia Soalnya saya udah kebakar Jadi sama dia jadi nggak percaya Oke Kita coba download modelnya Masuk ke browser Masuk ke ini lagi Mana sih Bukan Sebelahnya lagi Sebelahnya lagi Iya Kita download yang ini ya Lama 31 Rek Induk Klik kanan Gak apa-apa Yang penting jadilah Kita mah Yang penting jadilah Klik kanan paste Keluar masih klik kanan sih Ya udah lama lagi nunggu Ini download Nunggu Berapa lama Tuh kan 4 giga Jadi gini Kalau tuh Wah cukup nggak ya memorinya ya Jadi gini Itu kan 5 giga Kita Jadi itu model Semua akan masuk ke dalam rem Konsensinya kalau dia 5 giga Saya butuh rem 5 giga Supaya dia bisa jalan Tadi saya kasihnya berapa ya 4 ya 4 Kayaknya nggak jalan deh Kurang gede Jadi semakin harus gedein lagi remnya Gitu kira-kira Ini mah buat load-load aja lah Itu ada ini nih Jadi yang dilakukan ini Sebetulnya Ini Kalau ini tadi saya kan poolnya Bukan pool lama 3 Poolnya yang Indo segala macam Supaya modelnya bahasa Indonesia Supaya keluarnya bahasa Indonesia Saya nggak masukin yang bahasa Inggris Segala macam Udah gitu yang terakhir Kita perlu install yang ini Open Web UI Ini bikin web interface Yang mirip banget Sama chat GPT Ini web interface Yang mirip sama chat GPT banget Itu kalau kita mau Akses lewat web Kalau nanti mau aksesnya Lewat command line aja Kita cukup Oh lama Run lama 3 Itu command line Gitu Udah Nah itu Dari sisi software Sekarang dari sisi mesin Sekuatnya duit Budgetnya Yang saya pakai Tadi tuh Kasih lihat Kasih lihat Siping Shopping Shopping Ini GPU Ini GPU yang masih murah loh Dia pakai GP yang mahalnya sih Sebenarnya Bukan Tesla dia makanya Nah udah kelas-kelas yang Sebenarnya Ini kalau kita pakai yang murah Kita punya masalah Yang murah tuh Biasanya GPU murah tuh Sukanya second Udah gitu versinya lama Konsekuensi second versi lama OSnya gak support Jadi kita beli Saya udah waktu itu beli Versi lama Udah OSnya gak support kan Itu GPU bekas mining Bitcoin Belilah Si Ono Kan murah tuh kan Bekas mining Bitcoin Beli Sejuta waktu itu Jalanin OSnya udah gak support Ternyata Ini versinya udah kelamaan Kita gak bisa pakai lagi Alah Udah gitu Saya Udah jalan sih Waktu itu sempat jalan Udah gitu Saya salah nyolokin Listriknya Kebakar Udah Sejuta Kebakar Ya proses Experiment Waktu itu kebakar Jadi yang mahal ini doang Tapi tanpa ini Pakai GPU-GPU Yang ada di Graphic Card Yang buat game Ya masih bisa Cuman ya Jangan dibebanin Banyak orang Jadi kita punya Kayak chat GPT Tapi jangan ditaruh di publik Buat pribadi Gak apa-apa Kalau publik kan banyak Yang orang yang akses Ini misalnya Itu aja sih Jadi data-data Berapa ya Shareganya Harganya Lu mau yang beneran Ini Maksudnya Yang setidaknya Bisa dipakai Dipakai Komputer buat gaming Bisa Pak Angga Sudah Ini selesai ya Sudah Sudah beres ya Ini kita mau ngobrol Sama Pak Angga Pak Angga mau ngajar Ini soalnya